Intro Salam IT News Jumpa lagi di program berita kami Hujan lebat masih mengguyur daratan Tiongkok Laporan menyebutkan sebanyak 198 sungai di daratan Tiongkok capai level warning yang berdampak ke 26 provinsi Sedangkan ketinggian air 25 sungai telah mencapai lebih tinggi dari ketinggian peringatan Tingkat curah hujan pun beragam hingga 200 mm Muncul juga kecurigaan warga pihak berwenang diam-diam mengeluarkan air dari Reservoir Tiga Ngarai Mari simak info selengkapnya Menurut pihak berwenang, hujan deras menyebabkan banjir parah di 26 provinsi di Tiongkok di mana lebih dari 11 juta orang kehilangan propertinya dalam bencana tersebut Tetapi penduduk setempat curiga bahwa pihak berwenang juga diam-diam mengucurkan air di Reservoir yang telah diisi dengan air hujan yang tidak diserap ke dalam tanah sehingga memperburuk banjir Kementerian sumber daya air Tiongkok mengumumkan bahwa sejak bulan Juni 2020 ketinggian air lebih dari 198 sungai di Tiongkok telah mencapai ketinggian peringatan artinya tepian sungai dapat longsor jika air tidak dapat dikeluarkan Kementerian sumber daya air Tiongkok juga mengatakan bahwa ketinggian air 25 sungai telah mencapai lebih tinggi dari ketinggian peringatan pada tanggal 28 Juni yang berarti nyawa warga berada dalam bahaya Hujan lebat diperkirakan akan terjadi di wilayah tersebut Administrasi Meteorologi Tiongkok memposting pemberitahuan peringatan kuning pada tanggal 28 Juni Sistem peringatan tingkat 4 artinya curah hujan sudah mencapai 50 mm atau lebih selama 6 jam terakhir khusus Provinsi Kui Chowu, Hunan, Hubei, Henan, Anhui, dan Ciansu serta Shanghai akan mengalami hujan lebat selama 24 jam ke depan Curah hujan terburuk dapat mencapai 200 mm Yichang, kota tepat di bawah bendungan Tiga Ngarai di Hubei menderita banjir para pada tanggal 20 Juni karena curah hujan Air memenuhi ruang bawah tanah banyak bangunan di Yichang Netizen berbagi video para pejalan kaki yang jatuh ke selokan dan mobil-mobil hanyut tersapu banjir Bendungan Tiga Ngarai membentang di Sungai Yangse Sejak pertengahan bulan Juni, hulu daerah Sungai Yangse mengalami hujan lebat mengisi reservoirnya Warga mengatakan kepada The Epoch Times bahwa mereka mencurigai pihak berwenang diam-diam mengeluarkan air dari reservoir Tiga Ngarai Hujan setiap tahun selama musim ini, curah hujan tahun ini tidak lebih lebat daripada tahun-tahun sebelumnya Mengapa banjir melanda Yichang tahun ini? Kata Chang melalui wawancara telpon pada tanggal 28 Juni Ia menambahkan bahwa kelebihan air dari reservoir Tiga Ngarai cenderung menyulitkan air hujan untuk mengalir ke Sungai Yangse sehingga menyebabkan banjir Wang Wei Luo, ahli hidrologi Tiongkok yang saat ini tinggal di Jerman sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara Reservoir tersebut adalah sistem yang sangat rapuh Saat menghadapi risiko keamanan karena terlalu banyak air, maka air akan dikeluarkan tanpa peringatan Operator bendungan milik pemerintah, China Trigorgas Corporation, secara tidak langsung menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan air dari reservoir Pada tanggal 23 Juni, China Trigorgas Corporation mengatakan dalam sebuah pengumuman bahwa pada jam 10 pagi hari itu 82 unit pembangkit listrik tenaga air milik korporasi kami di Bendungan Tiga Ngarai, Ke Choupa, Si Luwotu, dan Siang Chiapas semuanya dioperasikan Ini adalah pertama kalinya 82 unit tersebut beroperasi pada tahun 2020 Agar listrik dapat dihasilkan, bendungan tersebut perlu mengalirkan air Pao Cheng Feng, Direktur Departemen Sumberdaya Air di China Yangtze Power Co., anak perusahaan China Trigorgas Corporation mengatakan kepada media pemerintah Xinhua Bahwa alasan mengapa Bendungan Tiga Ngarai dioperasikan adalah karena jumlah air yang masuk ke reservoir memenuhi persyaratan untuk unit pembangkit listrik beroperasi Baik perusahaan maupun media yang dikelola pemerintah tidak menyebutkan risiko banjir karena air dikeluarkan Sejauh ini pihak berwenang belum mengumumkan korban tewas Berita selanjutnya, lebih banyak banjir Pada tanggal 28 Juni 2020, Danau Tai di Provinsi Chiangsu banjir untuk pertama kalinya tahun ini Kementerian Sumberdaya Air Tiongkok memperingatkan bahwa ketinggian air Danau Tai akan terus meningkat dua hari berikutnya karena hujan lebat Sungai Huai di dekatnya membentang dari Anhui hingga Provinsi Chiangsu kemungkinan akan menghancurkan daerah pinggir sungai Demikian perkiraannya Pihak berwenang juga mengatakan bahwa Sungai Wu Suli di Provinsi Heilongjiang Timur Laut Tiongkok Sungai Taktu di Provinsi Sichuan Barat Daya Tiongkok Sungai Chi di Kota Chongqing Barat Daya Tiongkok Sungai Chialing di Sichuan dan Chongqing Sungai Wu di Provinsi Kui Chou Barat Daya Tiongkok Sungai Ruan di Provinsi Hunan di Tengah Tiongkok Sungai Yangse di Provinsi Hubei Sungai Chang di Anhui Dan beberapa sungai yang lain adalah berisiko Sichuan adalah salah satu provinsi yang paling terpukul Pada malam hari tanggal 26 Juni Hujan lebat menyebabkan banjir di daerah Mianing Menewaskan sedikitnya 12 menurut pihak berwenang setempat Pada tanggal 28 Juni Setidaknya 10 orang hilang Wang, seorang wanita turis dari kota Mianyang yang mengunjungi daerah tersebut dengan teman-temannya Berbagi pengalamannya dengan The Epoch Times berbahasa Mandarin Ia berkata Tetapi menyelamatkan semua karyawan hotel terlebih dahulu Wang dan teman-temannya menelpon polisi pada tengah malam Tetapi baru diselamatkan beberapa jam kemudian Yaitu sekitar jam 6 pagi Airnya sedalam 1,5 hingga 1,6 meter Kata Wang Ia menambahkan bahwa struktur kecil di properti hotel Semuanya bergeser karena banjir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!